Momen pemakaman korban duel carok maut di Madura bikin warganet gagal fokus. Momen itu terekam melalui video yang diunggah oleh akun TikTok at One di Putasalut. Nampak warga yang sedang mengangkat keranda yang disebut membawa mayat Matanjar dan Matardam. Warganet seolah dibuat gagal fokus dan memberikan komentar prihatin atas kondisi kedua mayat itu. Langit gelap terlihat seperti akan turun hujan seolah menyelimuti kepergian Sang Guru Silat. Tak hanya itu, nampak juga angin yang cukup kencang dalam suasana pengantaran jenazah. Tak diketahui yang mana keranda berisi Matanjar dan Matardam. Namun, momen pengantaran jenazah Matanjar dan Matardam mendapat sorotan publik. Seperti yang diketahui korban carok Madura berjumlah empat orang, yakni Matanjar, Matardam, Najari, dan Hafid. Namun, pada video itu warga hanya terlihat membawa dua keranda. Korban tewas usai carok yang terjadi di Banggalan Madura, Jawa Timur pada Jumat 12 Januari 2024 malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!